Doa bersama dan ta'aruf dikelar panitia penyelenggari ibadah haji pada Kamis malam 27 Juli 2017 di Wisma Haji Madinah. Acara yang dimulai setelah sawat maghrib itu, turut dihadiri perwakilan DPD RI Komisi 3, Konsul Jenderal RI Muhammad Heri Saripudin berserta Homestaff KJRI Jeddah, Perwakilan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PPIH Dr. Ahmad Dumyati mengingatkan bahwa petugas haji adalah pelayan tamu Allah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam melayani jamaah haji. Banyak orang yang bayang mengumpulkan duit untuk haji, mengumpulkan duit sedikit demi sedikit. Bertani, menjual tanah, ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual kendaraan dan lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, untuk bisa menjadi pelayan tamu Allah. Senang gak kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ini bekerja di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, dan tamu yang terbaik. Tamu Allah. Budakur Rahman. Berjadilah, 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 Allah Akbar. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Konjen Heri menegaskan, KJR jedah, zero toleransi terhadap pihak-pihak yang melakukan pungutan liar terhadap jamaah haji. Pembukaan orientasi, itu sampai para teman, kita lihat prosesnya, zero toleransi terhadap tantex-tantex yang di luar semestinya. Apalagi korupsi, apalagi, mohon maaf, kemalah, kata-kata sebagainya. Itu bukan mental tugas selaksana haji. Dan tahun ini tentu saja, bagi pemus, atau pemukimin, atau mahasiswa, ini menjadi barometer. Apakah bahwa Bapak, Ibu, Ibu akan dipercaya lagi tahun depan atau tidak? Acara yang turut dihadiri sekitar 200 petugas haji itu, dilanjutkan dengan sesi perkenalan dari Bandara dan Dakar, Madinah. Dari Madinah, Sobri Mohamad melaporkan.